Hai teman-teman welcome back to my channel Hai teman-teman jadi kita di Byuk ayo wah jadi sekarang kita sudah sampai di Dubyuk Iowa karena adek tidur jadinya Ryan sama adek diam di mobil kita saja yang pergi naik trennya jadi teman-teman Dubyuk ini merupakan salah satu kota bersejarah yang ada di Iowa kalau ke sini kita wajib banget ngunjungin kereta gantungnya ini kita lagi jalan menuju loket kereta gantungnya ini sekarang kita sudah di atas bagus sekali pemandangannya ini kota Dubyuk teman-teman jadi kota ini terletak di persimpangan Iowa Illinois dan Wisconsin sebuah wilayah yang secara lokal dikenal sebagai three state area sekarang mau membeli apa namanya tiket untuk kita naik kereta kecil jadi itu di sini kayak perbukitan gitu teman-teman itu di belakang aku ada rumah orang sedangkan di sebelah sininya langsung kayak gini has tunggu tunggu jadi teman-teman kalau bisa lihat rumah ini terletak di atas tebing ini bawahnya langsung curam banget jadi sekarang mari kita beli tiket ini loketnya teman-teman jadi kita mau beli tiket itu untuk turun ke bawah sekarang kita sudah ada dalam keretanya kita mau turun ke bawah ini harga keretanya untuk satu orang naik turun 4 dolar nama kereta gantung ini adalah Fenelon Place Elevator atau juga disebut sebagai Ford Street Elevator jalur kereta api yang digerakkan oleh kabel ini juga disebut sebagai kereta api dengan pemandangan paling curam dan terpendek di dunia panjangnya 296 kaki mengangkat penumpang 189 feet dari Ford Street hingga Fenelon Place lihat teman-teman curam banget ini muat sekitar 8 orang dalam keretanya ini orang yang mau naik ke atas kalau dilihat kayak gini lumayan seram habisnya menurun banget ini kita mau turun oke untuk embes dewasa bolak-balik 4 dolar dia buka dari jam 8 sampai jam 10 malam jadi teman-teman waktu kita turun dari kereta di bawahnya ini ada beberapa kayak toko kecil gitu tapi kita nggak mampir karena kita mau balik lagi ke atas takutnya adek udah bangun dari tidurnya itu terlihat seperti itu teman-teman kalau dari sini kalau dari sini serem banget cuman karena dia jalannya pelan jadinya nggak begitu seram ini iya sekarang kita di bawah sekarang kita lagi nungguin kereta kita yang satunya turun untuk ngangkat kita ke atas jadi ada dua kereta di sini kalau satu naik satunya turun gitu itu are you ready Lala? ya keretanya datang jadi kalau kita mau naik ke atas lagi kita tarik loncengnya kan kan bisa kamu duduk di sini? iya, di sini oke oke kita mau naik lagi ke atas ini kita lagi mau naik ke atas lagi kamera sama opo takut nak lala excited lala suka naik keretanya nanti kalau udah bangun mau naik lagi nak mau sekarang sudah naik ke atas ini tinggi sekali ini tinggi sekali ini penampakan dari atas bagus banget jadi teman-teman kita sudah selesai naik keretanya tadi kereta itu didirikan tahun 1893 udah tua banget udah lebih dari 100 tahun sekarang kita lagi on the way menuju cave kita mau pergi ke dalam goa ya jalannya menaik menurun menaik menurun seru banget ini kayak terbuat dari batu-batuan gitu bangunan rumah di sini keren banget kayak apa sih Victorian style gitu tempat tujuan kita yang kedua adalah kita mau ke Crystal Lake Cave ini adalah goa gitu ini adalah goa gitu mari kita lihat dalamnya aku belum pernah ke sini ini pertama kali kita sekarang sudah ada di dalam goa jadi teman-teman untuk masuk ke dalam goa ini kita harus beli tiket satu orangnya dikenakan dengan biaya 20 dolar jadi di sini kita masuk dengan pemandunya dan wisatawan yang lain juga kalau megang di sini akan merusakan bakalan denda 5.000 dolar jadi teman-teman goa ini terbentuk jutaan tahun yang lalu melalui pelarutan batu kapur secara perlahan oleh air tanah seiring waktu proses ini menciptakan jaringan lorong dan ruang yang rumit yang menjadikan tujuan bahan buat tanah yang menarik di dalam sini makin jauh makin keren teman-teman kristal-kristal di atasnya keren banget di sini dimin jadinya kita dipinjamkan jaket kristal-kristal atau keren kristal bang wow jadi di dalamnya ada air yang kayak gini teman-teman ini udah paling ujung Inilah dia penampakan dalam goa-nya Gelap, gurita teman-teman Kita gak boleh megang-megang ya teman-teman Karena bisa denda 5.000 dolar kalau ketahuan Jadi teman-teman goa ini ditemukan oleh para penambang Pada akhir abad ke-19 Dan telah menjadi objek wisata sejak awal abad ke-20 teman-teman Inilah pertama kali mama aku lihat goa Masuk ke dalam goa The Ostrich Wow, it's really cool Oh, it's really cool Keren banget teman-teman disini Ini jalannya sempit Gimana rasanya masuk goa? Senang sekali Aduh, baru pertama kali seumur hidup masuk goa Gimana masuk goa? Seru 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 How's the cave? Bagus How is it? Bagus Jadi teman-teman Tadi kan aku tidak berencana pergi ke goa ini Dan sekarang aku pakai celana putih Celananya jadi kotor Sekarang kita mau pergi ke tempat lain lagi Let's go Sekarang teman-teman kita lagi mau pergi lagi ke ada monumen gitu di Debyuk Mari kita lihat bersama-sama Disini kita bisa piknik Disitu langsung kelihatan sungai Mississippi Kota Debyuk Jadi guide kita tadi merekomendasikan kita untuk pergi disini Ini namanya Main of Spain Disini ada sebuah monumen namanya Julian Debyuk Monument Disini ada ditulis sejarah tentang monumen ini teman-teman Itu teman-teman kelihatan kota Debyuk dari atas sini Yang tempat tadi kita naik kereta itu Anginnya teman-teman kencang sekali Mataharinya tuh panas Cuma karena anginnya kencang jadinya dingin gitu loh teman-teman Mari kita pergi lagi ke tempat yang lain Kamela kedinginan teman-teman Sepertinya video kita kali ini sampai disini ya teman-teman Terima kasih sudah ikutin kita jalan-jalan online ke Debyuk Sampai jumpa di video yang lain lagi Bye-bye Bye-bye